Kita akan ke Franska Lukito untuk melihat bagaimana perkembangan dari Mabes Polri. Franska, seperti apa jejak Abu Hamzah dari pantauan pihak kepolisian? Ya Zaki ya, sampai saat ini kami memang masih belum mendapatkan informasi terbaru terkait update, terkait penanganan kasus terduga terorisme yang ditangkap di kota Sibolga, Sumatera Utara pada hari Selasa kemarin dari pihak kepolisian yang ada di tempat kami melaporkan saat ini. Namun berdasarkan keterangan dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang kami kutip, berdasarkan keterangannya kepada awak media pada Selasa kemarin bahwa Abu Hamzah ini terafiliasi dengan kelompok radikal ISIS dan kemudian Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan bahwa jaringan terorisme yang ada di kota Sibolga ini diungkap setelah melakukan penangkapan dari salah seorang terduga yang ada di Provinsi Lampung yang berinisial R dan kemudian dari keterangan terduga teroris yang ditangkap di Lampung tersebut kemudian petugas polisian mengembangkan pengungkapan kasus tersebut dan dinyatakan bahwa ada tiga orang lagi terduga teroris yang berkelompok sama dengan terduga teroris yang ada di Lampung tersebut. Dan di kota Sibolga tim Densus 88 anti-teror pun langsung bergerak ke rumah Abu Hussein dan kemudian mendapati ada istri dan anak dari terduga teroris tersebut Abu Hussein yang juga bersama rangkaian bom di rumahnya tersebut. Kempatnya menolak keluar dan juga hingga tengah malam masih terus dilakukan proses negosiasi baik dari pihak kepolisian juga dibantu oleh warga-warga setempat. Dan terduga teroris Abu Hussein juga mengaku bahwa istrinya tersebut memang cukup keras begitu tetapun dia bukanlah salah satu dari tiga orang terduga teroris yang berhasil diungkap pihak kepolisian dari keterangan saat melakukan penangkapan terduga teroris yang ada di Lampung dan dua orang tersebut juga sudah ditangkap oleh pihak kepolisian namun memang kami masih mencari update terkait hal tersebut. Zakiya Baik, kemudian Franska dari informasi yang Anda himpun di sana apakah ledakan di Siboga ini ada indikasi keterkaitan dengan pemilu begitu? Ya, masih berasal dengan keterangan yang sama dari pihak kepolisian yaitu dari Kapolri begitu dan memang dinyatakan bahwa ini murni dari pengembangan kasus penangkapan terduga teroris yang terjadi di Provinsi Lampung pada beberapa waktu lalu. Dan memang Kapolri menyatakan penangkapan Abu Hamzah ini tidak terkait dengan adanya rencana pemilihan umum yang akan digelar beberapa waktu lagi dan juga memang tidak ada keterkaitan dengan rencana kunjungan Presiden ke suatu daerah. Dan memang dinyatakan sekali lagi ini hanya murni pengembangan kasus terduga teroris yang sudah berhasil ditangkap oleh kepolisian di Provinsi Lampung beberapa waktu lalu. Dan berikut adalah cuplikan pernyataan dari Kapolri Gen. Paul Tito Karnavian. Kelompok yang berafiliasi kepada mendukung ISIS, jadi kena paham-paham ISIS ini. Sebenarnya kelompok ini sudah kita jaki, sudah dijaki oleh tim Densus ya. Makanya penangkapan dilakukan duluan di Lampung dan kemudian di Sibulga ini. Dari peta kita memang cuma tiga orang yang ada di Sibulga itu jaringan dari Lampung ini. Mereka tidak ada hubungannya dengan pemilu, tidak ada hubungannya dengan pesta demokrasi yang datang. Memang mereka mau pemilu, nggak ada pemilu, ya kerja terus. Ya, demikian, Zakia. Baik, Pransal, kita terima kasih atas informasinya dan sebelumnya ada rekan Carolina Bangun. Terima kasih, teman-teman.